Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya Dini Hanifa dari kelas 4C Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirpayasa Di sini saya akan mencoba membuat dan menjelaskan Media yang digunakan dalam pembelajaran drama Kelas 11 sekolah menengah atas Nah, video ini saya buat dalam rangka Untuk memenuhi tugas akhir, mata kuliah, media, dan sumber belajar Nah, sebelum kita mulai membuat medianya nih Terlebih dahulu kita ulas sedikit tentang drama ya Seperti yang sudah kita tahu Drama merupakan salah satu jenis karya sastra Yang menceritakan kisah, watak, dan tingkah laku manusia Lewat peran dan dialog yang ditampilkan di atas panggung Materi drama ini dipelajari dalam pelajaran Bahasa Indonesia Di berbagai jenjang pendidikan Salah satunya di jenjang sekolah menengah atas Khususnya kelas 11 Agar pembelajaran drama berjalan lebih efektif dan lebih menyenangkan Guru selayaknya menggunakan media tertentu Salah satunya media properti pendukung drama Nuansa drama akan semakin terasa ketika pemainnya memakai properti pendukung Nah, disini saya akan mencoba membuat properti tersebut Properti pendukung drama Nah, agar propertinya lebih murah dan ramah lingkungan Disini saya menggunakan barang-barang bekas yang mudah kita temui di sekitar kita Bahan dan alat yang kita butuhkan disini Ada kardus Ini kardus ya Lalu ada isolatif Ada gunting Dan ada pisau kecil Bisa kater Bisa gunting Pokoknya apa saja yang kira-kira bisa memotong kardus dengan rapi Nah, disini saya akan membuat properti dalam drama Si Kancil Pencuri Timun Nah, yang pertama ada properti untuk kancil Bentuknya seperti ini ya teman-teman Sederhana sekali Tentu saja caranya pertama-tama kita gambar dengan bentuk telinga kancil di kardus Dengan menggunakan spidol atau pulpen Lalu kita gunting hingga bentuknya seperti ini Nah, ini kalau dipakai kira-kira seperti ini Untuk lebih rekat teman-teman bisa menambahkan tali Nah, yang selanjutnya kita buat properti untuk petaninya nih Ada yang bisa nebak kita mau buat apa? Ya, betul Kita mau buat caping petani Terlebih dahulu kita harus membuat lingkaran besar dulu nih Ini saya buat ukurannya kurang lebih 40 cm Nah, di tengah-tengahnya kita lubangi Lalu kita gunting Kita gunting sampai ke tengah Ini sudah saya gunting ya Karena bentuknya seperti ini Nah, setelah seperti ini ya Kita dilipat ke bawah Seperti ini Jadi bentuk caping Seperti ini Nah, ini yang sudah kita rekatkan dengan menggunakan isolatif teman-teman Tinggal dipakai deh Seperti ini Oke, selanjutnya Kita buat properti untuk petaninya juga Kali ini capul Kita butuh kardus Tapi kardusnya sudah dipretelin nih Bagian luarnya Jadi tinggal bagian dalamnya seperti ini Saya buat ukurannya kurang lebih 60 x 15 cm Nah, ini kita gulung Nah, ini yang bebas Gulung kecil seperti ini Lalu kita rekatkan dengan isolatif Nah, setelah ininya kita gulung Kita potong nih bawahnya Potong menyamping ya Teman-teman Potong menyamping seperti ini Nah, ini yang sudah kita kasih isolatif Jadi ininya sudah rapih ya Dan ini untuk bagian bawahnya Jadi tinggal kita tempel deh Kita tempel bisa pakai lem tembak Bisa pakai isolatif Bisa pakai lem kayu Nah, ini dia yang sudah jadi teman-teman Cangkul Cangkul untuk petani Gimana? Mirip cangkul nggak? Nah, ini dia properti yang kita buat kali ini Setelah membuat properti ini Guru bisa meminta beberapa siswa Atau meminta kesediaan siswa Tanya siapa yang berani gitu Atau bagaimana kepada siswa Untuk maju ke depan Dan memperagakan salah satu adegan Dalam dramasi kancil pencuri timun Lalu setelah itu Guru membagi siswa Kedalam beberapa kelompok Meminta siswa untuk memilih Salah satu judul drama Dan meminta siswa untuk Membuat properti drama Dari barang-barang bekas Bagaimana yang dicontohkan di awal Baik, sekian dari saya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!